Intro Sahabat RHK yang dikasih Yuskristus Pembacaan Alkitab hari ini Minggu 28 Juni 2020 Terambil dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 1 Korintus pasal 16 ayat 1 Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia Judul RHK kali ini saling menolong Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Pepata tua mengatakan ringan sama di jinjing, berat sama dipikul Artinya suatu beban jika diangkat bersama akan terasa ringan Walaupun dalam hal tertentu beban itu ringan Tetapi diangkat dengan perbantahan dan pertikaian justru menjadi berat Rasul Paulus dalam tugas pekabaran Injil Dari satu tempat ke tempat yang lain Tidak melayani sendiri Ia dibantu oleh rasul-rasul yang lain Juga mengikut sertakan jemaat yang ia datangi Termasuk jemaat di Korintus Untuk ambil bagian dalam tugas pekabaran Injil Seperti dukungan jemaat Makedonia Kepada orang-orang Kristen di Yerusalem Yang sedang menghadapi kesusahan Akibat penganiayaan oleh orang Yahudi Dan tekanan dari pihak penguasa Romawi Rasul Paulus tidak mau ada salah paham Dalam hal bantuan Seolah-olah memberi bantuan Jika seseorang telah memiliki kelebihan Karena itu ia mengajak orang Kristen di Korintus Untuk tahu Apa arti membantu Seperti yang ia jelaskan kepada orang-orang di Galatia Yaitu Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Galatia pasal 6 ayat 2 Sebagai keluarga Kristen Marilah kita saling membantu Termasuk dalam bentuk uang atau bahan lainnya Apalagi akibat pandemi COVID-19 Banyak sesama kita mengalami kesulitan pangan Dan beban psikis Marilah kita saling menolong Bukan karena kita berkelebihan Tetapi supaya ada keseimbangan 2 Korintus pasal 8 ayat 13 Amin Marilah berdoa Tuhan Allah yang mahamura Kami bersyukur atas kasih dan pertolonganmu Sehingga kami boleh menikmati lagi hari baru Berilah kami hati yang bersyukur Sehingga memiliki kepedulian untuk bersimpati Berempati Dengan sesama Yang dalam kesulitan Supaya dapat menolong sesuai dengan apa Yang ada pada kami Amin Terima kasih telah menonton